Halo teman-teman, berjumpa lagi di Mata Kuliah Sistem Informasi Akutansi Pemerintah. Kali ini kita akan membahas terkait modul penganggaran. Udah gak sabar kan? Yuk deh kita mulai! Apa sih modul penganggaran itu? Modul penganggaran adalah modul yang memuat proses penyusunan rencana kerja anggaran sampai dengan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk di dalamnya proses perencanaan penyerapan anggaran dan penerimaan dalam periode satu tahun anggaran. Terdapat tiga pendekatan penyusunan anggaran. Yang pertama, penganggaran terpadu atau unified budget. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja atau performance-based budgeting. Yang ketiga, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah atau medium-term expenditure framework. Modul penganggaran memiliki empat fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi penyusunan standar biaya keluaran atau SBK meliputi SBK total dan SBK indeks. Yang kedua, fungsi penyusunan anggaran meliputi belanja, pendapatan penerimaan, informasi BLU, informasi falas, KPJM, dan data pegawai. Fungsi yang ketiga, yaitu penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana, meliputi halaman tiga DIPA, Annual Financial Plan per bulan dalam satu tahun. Fungsi yang terakhir, yaitu fungsi pembuatan usulan revisi, meliputi revisi POK dan revisi DIPA. Kita akan mengenal tiga rol dalam modul penganggaran. Antara lain yang pertama, operator penganggaran, yaitu pelaksana teknis penganggaran yang melakukan fungsi teknis atas data transaksi terkait penganggaran. Yang kedua, yaitu checker atau validator penganggaran, yaitu pelaksana atau pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk memvalidasi semua proses teknis yang dilakukan oleh operator. Yang terakhir, yaitu approver penganggaran, yaitu pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui semua data transaksi penganggaran yang sudah divalidasi. Operator sendiri memiliki tugas antara lain yang pertama, membuat rencana kerja anggaran Satker atau RKAKL beserta usulan revisinya. Yang kedua, mencetak RKA Satker. Yang ketiga, mencetak lampiran RKA Satker. Yang keempat, mencetak lampiran blokir. Yang kelima, mengirim ADK RKA Satker. Dan yang keenam, merekam data POK. Tugas yang ketujuh, yaitu merekam data pegawai dalam rangka menyusun RKA Satker. Yang kedelapan, menayangkan rencana penarikan pendapatan atau penerimaan. Sembilan, merekam rencana kas harian. Sepuluh, menghitung dan menayangkan data AFP atau Annual Financial Plan. Sebelas, mencetak konsep DIPA. Dan yang terakhir, mengakses data referensi dan lain-lain. Rol validator memiliki tugas, yang pertama, validasi data belanja dan pendapatan atau penerimaan. Yang kedua, validasi data POK. Yang ketiga, validasi data perencanaan kas harian. Sedangkan approver melakukan, yang pertama, approval data belanja dan penerimaan atau pendapatan beserta usulan revisinya. Yang kedua, approval data POK. Dan yang terakhir, approval data perencanaan kas harian. Selanjutnya, kita akan membahas terkait proses bisnis dalam modul penganggaran. Yuk kita lihat. Terdapat tiga aktivitas utama dalam proses bisnis modul penganggaran, yaitu penyusunan RKAKL, pengesahan DIPA, dan revisi DIPA. Proses penyusunan RKAKL terdiri dari dua tahapan, yaitu, yang pertama, penyusunan kertas kerja di level satker. Yang kedua, konsolidasi di level unit eselon 1. Proses penyusunan kertas kerja di level satker memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu review baseline. Selanjutnya, penyusunan kertas kerja dan penyusunan rencana realisasi anggaran yang dilakukan oleh user sebagai operator atau validator. Kemudian, dilanjutkan dengan proses memvalidasi data kertas kerja dan rencana realisasi anggaran. Setelah semua data tervalidasi, kemudian dilakukan approval oleh peran user sebagai approver. Setelah kertas kerja dan rencana realisasi anggaran tersebut di-approve di level satker, data kertas kerja tersebut dikirimkan ke unit eselon 1 masing-masing satker untuk kemudian dilakukan konsolidasi kertas kerja menjadi RKAKL. Pada level unit eselon 1, kertas kerja yang sudah dikonsolidasikan dapat direview kembali oleh eselon 1 yang juga melalui tahapan validasi dan approval level eselon 1. Setelah itu, RKAKL dikirimkan ke DGA Kementerian Keuangan melalui portal untuk kemudian diproses dalam SPAN. Aktivitas modul penganggaran yang kedua adalah pengesahan DIPA. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaraan atas nama Menteri Keuangan selaku bendara umum negara atau BUN. DIPA berlaku untuk satu tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Adapun tahapan proses pengesahan DIPA adalah sebagai berikut. Pertama, setelah satuan kerja menerima pagu anggaran dan telah menyusun dokumen RKAKL dan dokumen pendukung lainnya, data dikirimkan kepada unit eselon 1 masing-masing untuk melakukan review dan validasi. Serta telah memiliki rencana penarikan dana atau RPD setiap bulannya. Jika data telah sesuai, maka bagian penyusunan anggaran akan melakukan validasi dan mengirimkan datanya ke SPAN. Direkturat Jenderal Anggaran atau DGA akan melakukan penelahan RKAKL Satuan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 142-PMK-02-2018 mengenai penelahan RKAKL dan pengesahan DIPA. Jika telah sesuai, DGA akan mengeluarkan catatan hasil penelahan dan juga mengesahkan dan mencetak DIPA. DIPA sendiri terdiri dari DIPA Induk yang ditujukan untuk unit eselon 1 dan dipepetikan yang ditujukan untuk unit transakter. Setelah DIPA diterima, maka Satkar memasuki tahapan proses pelaksanaan anggaran. Aktivitas modul penganggaran yang ketiga adalah revisi DIPA. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 32 tahun 2013 mengenai tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2013, revisi anggaran terdiri atas, pertama, perubahan rencana anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya, yang kedua, perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan yang ketiga, perubahan atau ralat karena adanya kesalahan administrasi. Input, proses, dan output dalam modul penganggaran sakti. Data input yang digunakan dalam siklus penganggaran antara lain adalah data ADK, dokumen, dan data internal dari sakti. Data output yang dihasilkan dalam siklus penganggaran berbentuk ADK, dokumen, laporan, dan data. Proses pada siklus modul penganggaran Pada SATKER, modul penganggaran merupakan semua proses penyusunan rencana kerja dan anggaran termasuk perencanaan realisasi anggaran bulanan dalam jangka waktu 1 tahun anggaran. Selanjutnya, mari kita simak keterkaitan modul penganggaran dengan modul lainnya. Hubungan integrasi modul anggaran dengan modul lainnya adalah sebagai berikut. Modul anggaran membutuhkan informasi realisasi anggaran yang akan didapatkan dari modul pembayaran untuk menyusun baseline dan rencana penarikan dana. Sedangkan modul pembayaran membutuhkan informasi mengenai DIPA, AFP, dan POK untuk melakukan pembayaran dan pemeriksaan SPM, serta dokumen kontrak yang diajukan sakti dalam pembayaran. Modul anggaran membutuhkan informasi mengenai transaksi kontrak dari modul komitmen untuk menyusun anggaran tahun selanjutnya. Sedangkan modul komitmen memerlukan informasi mengenai DIPA, RDIPA, dan POK sebagai dasar sarkar untuk melakukan kontrak dengan vendor. Modul anggaran akan memberikan informasi kepada modul GLP untuk tujuan penjurnalan berupa allotment belanja dan allotment pendapatan, serta akan memperoleh informasi posting dan closing dari modul GLP. Modul anggaran membutuhkan informasi mengenai data pegawai dan data gaji untuk menyusun anggaran belanja pegawai. Modul anggaran memperoleh data referensi dalam modul administrasi. Sekian dari kami tentang modul penganggaran. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!